Intro Sejumlah pedagang di pasar Johar Baru, Jakarta Pusat terjaring razia. Mereka terjaring razia karena tidak mengenakan masker dan selain mendapat sanksi sosial, pelanggar juga mendapat masker gratis. Belum masuk ke area dalam pasar, petugas merazia seorang juru parkir yang kedapatan tidak memakai masker. Selain diberikan masker gratis, pelanggar juga diberi sanksi sosial. Di dalam area pasar, petugas merazia sejumlah pedagang yang tidak memakai masker. Petugas mendata pelanggar dan memberikan sanksi yang telah disesuaikan pemerintah. Selain merazia pelanggar protokol kesehatan, aparat juga memberikan masukan serta imbauan kepada pedagang untuk lebih peduli terhadap kesehatan pribadi. Terlebih lagi, DKI Jakarta, penyumbang kasus positif COVID-19 terbanyak di tanah air. Kita galakkan Jakarta per masker. Kita galakkan Jakarta per masker sesudah mengatasi dari pimpinan. Untuk memberikan arahan dapat tujuh kepada masyarakat kita yang belum menggunakan masker, kita bagikan kepada mereka. Kemudian kita memberikan penjelasan kepada mereka bahwa situasi sekarang ini tidak sama seperti yang dulu. Penggunaan masker ini adalah wajib hukumnya sekarang. Kita laksanakan. Selain razia di dalam pasar, petugas juga menyasar pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan masker. Pelanggar diberhentikan dan diberi sanksi sosial. Dari Jakarta, Rian Rahman, Ainyus, melaporkan. Sementara itu Presiden Jokowi Dodo mengatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat justru tidak efektif. Jokowi mengkritik implementasi PPKN tidak tegas dan tidak konsisten. Tanggal 11 Januari sampai 25 Januari. Kita harus ngomong apadanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya ada. Sehingga di beberapa provinsi COVID-nya tetap naik. Saya ingin Bengko ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiolog. Sehingga dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif. Sebetulnya esensi-esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas. Namanya saja kan pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi yang saya lihat diimplementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi ini. Sehingga saya minta betul-betul turun ke lapangan. Ada di lapangan. Tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa sih yang namanya 3M itu. Pemirsa kasus COVID-19 di Indonesia terus melonjak hingga siang tadi. Masih tercatat jumlah penambahan sangat tinggi sebanyak 12.001 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini tercatat 1.078.314 kasus terkonfirmasi. 873.221 sembuh. Sementara total meninggal dunia mencapai 29.998. Pemirsa pasien hernia Maman Rukmana kini memasuki masa pemulihan setelah mengikuti operasi hernia dan katar gratis yang digelar MNC Peduli melalui Yayasan Jalinan Kasih. Sebelumnya Maman menderita hernia selama 4 tahun. Hidup dengan segala keterbatasan dijalani dengan ikhlas oleh Maman Rukmana dan keluarganya. Apalagi Maman sejak 4 tahun terakhir didiagnosa hernia yang membuat dirinya tidak dapat lagi bekerja sebagai buruh harian lepas. Ketiadaan biaya untuk menjalani pengobatan dan operasi membuat dirinya pasrah menahan sakit. Untuk menghidupi keluarga, wagirah, sang istri harus membantu suami menjadi buruh anyaman bambu di rumahnya di desa Gedung Puji, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Karena nggak ada biaya. Terus sekarang diperasi, perasaan ibu gimana? Rasanya diperasi lega. Alhamdulillah. Maman Rukmana dan keluarga menjadi satu penerima manfaat dari operasi hernia gratis yang digelar MSC Peduli melalui Yayasan Jalinan Kasih bekerjasama dengan Rumah Sakit PKU Muamadiah Gombong. Tentunya di tengah-tengah pandemi ini banyak yang bantuan disalurkan kepada penanganan COVID-19. Namun yang kita ketahui masih banyak kebutuhan masyarakat prasejahtera terutama untuk operasi-operasi masal seperti hernia dan katarak ini. Kebahagiaan yang kini didasarkan keluarga Maman Rukmana tidak terlepas dari peran dan uluran tanah masyarakat Indonesia yang peduli terhadap sesama yang mengutuhkan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa Polisi selidiki identitas pembakar bendera Indonesia. Kami hadirkan informasinya usai jira. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!